Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas permainan bola besar tentang olahraga bola poli Pertama-tama kita akan membahas tentang hakikat permainan bola poli Permainan bola poli adalah suatu permainan cepat Artinya waktu dalam satu pertandingan sangat terbatas yaitu hingga 25 poin Jadi dalam permainan bola poli tidak ada penggunaan waktu dalam permainannya Berakhirnya suatu pertandingan yaitu ketika poin dari suatu regu telah mencapai 25 poin Di Indonesia bola poli mulai dikenal pada tahun 1928 Saat itu bola poli dibawa oleh guru-guru Belanda yang mengajar di Indonesia dan diterapkan di sekolah-sekolah lanjutan Jadi pertama kali bola poli diperkenalkan di negara Indonesia yaitu ketika zaman Hindia Belanda Ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda Ketika itu guru-guru dari Belanda datang ke Indonesia dan mengajarkan bola poli di Indonesia Pada 22 Januari 1955 diresmikanlah berdirinya Persatuan Bola Poli Seluruh Indonesia Atau yang sering kita kenal PBFSI di Jakarta Dan disahkan oleh Kony pada Maret 1955 sebagai induk organisasi bola poli Walaupun yang membawa permainan bola poli yang memperkenalkan di Indonesia guru-guru dari Belanda Namun yang meresmikan bola poli sebagai olahraga di Indonesia yaitu pemerintah Indonesia kala itu ketika sudah merdeka Setelah membahas hakikat permainan bola poli kita masuk kepada peraturan bola poli Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang lapangan bola poli Di mana lapangan bola poli itu memiliki panjang 18 meter dan lebar 9 meter Kemudian untuk garis serang antara net dan garis serang yaitu 3 meter jaraknya Kemudian peraturan yang kedua yaitu tentang net bola poli Untuk tinggi net bola poli Untuk putra yaitu 2 meter 43 Untuk putri 2 meter 24 cm Kita bisa lihat di gambar di atas ini adalah contoh untuk ukuran net bola poli Lalu yang peraturan ketiga yaitu bola poli Ukuran bola poli Di mana diameter bola poli memiliki diameter 18 sampai 20 cm Untuk keliling bola yaitu 65 sampai 67 cm Untuk tekanan bola poli yaitu 0,30 sampai 0,325 kg per cm3 Berat bola poli tersebut memiliki berat yaitu 260 sampai 280 gram Kita bisa lihat dari gambar di atas untuk contoh dan ukuran bola poli tersebut Lalu kita masuk kepada peraturan yang selanjutnya yaitu tentang sistem pemberian angka Sistem pemberian angka dalam permainan bola poli menggunakan rally point Yang dimaksud dalam rally point tersebut yaitu Ketika satu tim dapat mematikan bola ke musuh Maka tim tersebut mendapatkan nilai 1 point Kemudian mendapatkan service Lalu tim yang terlebih dahulu memperoleh 25 point dengan minimal selisih 2 angka Dinyatakan sebagai tim yang memenangkan permainan Jika kedua tim sama-sama memperoleh point 24 Permainan akan dilanjut hingga terjadi selisih 2 angka Lalu kita masuk kepada peraturan berikutnya Peraturan berikutnya yaitu kesalahan dan ketidaklengkapan regu Pertama, jika salah satu tim menolak untuk bermain setelah dilakukan panggilan Tim tersebut dinyatakan kalah dan kehilangan pertandingan Dengan hasil 0-3 dan 0-25 untuk tiap set Poin kedua, tim tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Tidak hadir di dalam lapangan permainan pada waktu yang ditentukan Dinyatakan kalah dengan hasil 0-3 dan 0-25 untuk setiap set Dan poin ketiga, yaitu suatu tim yang dinyatakan tidak lengkap untuk set Atau pertandingan itu dinyatakan kalah dalam set atau pertandingan tersebut Kemudian kita masuk kepada peraturan selanjutnya Yaitu tentang peraturan posisi, rotasi, dan pergantian pemain Dalam sebuah tim bola, poli terdapat pemain yang berperan sebagai tesser Tesser tugasnya yaitu pemain yang bertugas memberi umpan bola pada timnya Kemudian juga ada spiker Pemain spike ini yang bertugas memukul bola agar jatuh di daerah pertahanan lawan Kemudian posisi libero Untuk posisi libero tersebut Pemain yang dapat bebas keluar masuk daerah permainan Tetapi tidak boleh melakukan smash Kemudian defender Untuk defender tugasnya yaitu untuk menerima serangan dari lawan Nah, jadi dari setiap 6 pemain memiliki tugas dan posisi masing-masing Pertama kita akan membahas tentang masalah posisi Pada saat bola dipukul oleh pelaku servis Setiap tim harus berada pada posisinya di dalam lapangan Sesuai urutan rotasi Kecuali pelaku servis Posisi permainannya Tiga pemain berada di dekat net Tiga pemain yang lain adalah pemain baris belakang Atau defender Posisi ini berlaku untuk tim yang menerima servis Jadi ketika tim lawan menerima servis Tim yang menerima servis Yaitu menggunakan posisi tersebut Lalu untuk peraturan yang kedua Yaitu tentang rotasi Rotasi Urutan rotasi ditentukan oleh daftar posisi Dan diperiksa dengan urutan servis Serta posisi pemain selama set berlangsung Jika regu penerima servis berhasil mendapatkan hak untuk servis Pemainnya berputar satu posisi Searah jarum jam Jadi setelah Satu servis itu berlangsung Kemudian tim itu Gagal mendapatkan poin Maka Ketika tim itu mendapatkan poin Posisi pemainnya berputar Satu posisi searah jarum jam Kemudian kesalahan rotasi terjadi Jika servis tidak dilakukan sesuai dengan urutan rotasi Jadi ketika tim tersebut mendapatkan bagian servis Dan yang servis bukan orang yang seharusnya Maka itu dinyatakan pelanggaran atau poin terhadap tim lawan Lalu peraturan yang selanjutnya Yaitu tentang pergantian pemain Untuk pergantian pemain Harus seizin wasit Berikut batas pergantian permainan bola poli Maksimal 6 pergantian yang diizinkan Untuk satu tim dalam satu set Jadi dalam satu set permainan bola poli Maksimal pelatih dapat melakukan pergantian pemain Sebanyak 6 pemain Kemudian poin yang kedua Seorang pemain dalam daftar posisi dapat meninggalkan permainan Tetapi hanya sekali dalam satu set Dan saat masuk harus menempati posisi semula Nah yang dimaksud dalam peraturan tersebut Yaitu ketika satu orang diganti Kemudian dia ingin masuk kembali Maka ketika melakukan pergantian Dan ketika posisi orang itu berada di terakhir kali Dia meninggalkan lapangan bola poli Poin berikutnya tentang pergantian pemain Yaitu pemain pengganti dapat menggantikan pemain dari daftar posisi Tetapi hanya sekali setiap set Dan dia hanya dapat digantikan oleh pemain yang sama Setelah kita membahas tentang peraturan Kita masuk kepada teknik dasar permainan bola poli Yang pertama kita akan mengulas tentang teknik serpis Yaitu serpis atas Kita bisa lihat gambar di atas Untuk posisi sikap awal kita memegang bola Dengan posisi berdiri Kemudian Kita merempar bola ke atas Lalu mengambil ancang-ancang pukulan Ketika bola sudah dalam pengawasan Kemudian kita melakukan pukulan ke depan Teknik dasar selanjutnya yaitu tentang teknik serpis bawah Untuk teknik serpis bawah Pertama posisi awal Memegang bola dengan posisi berdiri Kemudian Agak membungkuk Lalu tangan mengayun ke belakang Setelah itu Bola dilempar sedikit ke atas Dan setelah bola dalam pengawasan Lengan yang berada di belakang Diayunkan ke depan hingga mengenai bola Sehingga bola menuju ke arah depan Dengan sedikit melambung ke atas Lalu teknik selanjutnya masih serpis Yaitu tentang serpis mengambang Serpis mengambang dilakukan tanpa adanya loncatan Serpis ini hampir sama dengan serpis atas Namun ketika serpis atas Si tangan mengenai bola Kaki dan badan melakukan jam Atau sambil jam serpis Nah untuk teknik serpis mengambang Si kaki masih tetap menapak di kaki Dan tidak melakukan jam Kita bisa melihat Untuk contoh simulasi gambar yang ada di atas Untuk lebih jelasnya Kalian bisa melihat video-video Tentang permainan bola poli Selanjutnya kita akan membahas tentang Teknik passing Yang pertama kita akan Membahas tentang passing bawah Kita bisa lihat gambar yang di samping kiri ini Untuk passing bawah Posisi tangan mengepal Saling mengepal Dan posisi lengan lurus ke depan Selanjutnya Pasang kuda-kuda Dan posisi tangan ke depan Setelah bola datang dari arah Depan Posisi kaki agak sedikit menunduk Ketika bola sudah semakin mendekat Dan mengenai tangan Kaki mulai lurus Dan tangan mulai mengayun ke atas Sehingga bola dapat memantul ke tangan Sehingga arah bolanya menuju ke atas Untuk passing bawah ini Sering digunakan untuk Memberikan bola Atau menahan bola pertama dari servisan lawan Teknik passing berikutnya Yaitu Passing atas Kita bisa lihat contoh gambar di atas Yang sebelah kanan Untuk posisi tangan Berada di depan Hadapan mata Dan menghadap Dan tangan menghadap ke atas Namun tidak Tidak saling menyentuh Kita bisa lihat gambar di atas Passing ini sering digunakan Untuk mengoper kepada smash Atau spike Yang sering digunakan oleh toser Jadi untuk pemain toser Posisi toser wajib Menguasai teknik ini Teknik selanjutnya Yaitu Teknik smash Untuk teknik smash ini Seorang pemain Mendapat Bola dari seorang toser Kemudian melakukan smash Kita bisa lihat gambar di atas Ini adalah simulasi Untuk gerakan smash Namun bola disini Didapat dari seorang toser Yang mengumpan ke kita Dan bola itu Arahnya Di atas kepala kita Baru kita bisa melakukan Smash tersebut Selanjutnya Yaitu Teknik tentang Block Nah Teknik block ini Berfungsi untuk Menahan Smashan dari tim lawan Ketika tim lawan Akan melakukan smash Di depan Maka Tim Yang Menahan Akan melakukan Teknik block Terlebih dahulu Di depan net Agar Si laju bola Dapat terbendung Di block Atau Ketika masuk Ke Lapang Suatu permainan Si laju bolanya Sudah Tidak begitu Kencang Kita bisa lihat Gambar di atas Gambar ini Menggambarkan tentang Simulasi Teknik block Dalam permainan Bola poli Untuk pertemuan Bola poli ini Dicukupkan Sampai sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Wala Raga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa